Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube. 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 reguler ya itu pada pasien-pasien dengan resiko jadi semua orang yang usianya di atas 35 tahun ya jadi bersama studi ini disebut kalau di atas 35 tahun harus screening nih adakah penyakit ginjal kemudian dia punya diabetes atau kencing manis punya darah tinggi kemudian ada riwayat keluarga dengan gagal ginjal dan juga ada penyakit jantung dan pembuluh darah jadi dengan kondisi-kondisi risiko seperti ini kita harus lakukan screening ginjal lebih ketat lagi ya kemudian kita juga bisa mencegah penyakit ginjal kronik dengan 8 langkah ini ada di sini bahwa kita harus menjaga tubuh tetap fit dan aktif dengan meluangkan waktu berolahraga kurang lebih seminggu kita perlu berapa dokter else? 30 menit ya dokter 30 menit sehari atau 150 menit seminggu ya jadi kurang lebih tiap hari kita harus siapkan 20 menit untuk olahraga sesuai dengan kondisi kita masing-masing ya kemudian kalau punya penyakit kencing manis kita harus kendalikan gula darah kemudian monitor tekanan darah kemudian makan makanan yang sehat dan mengendalikan berat badan seideal mungkin ya jadi tetap berusaha ya kemudian menjaga minuman sehat yang cukup kurang lebih yang paling sehat adalah air putih menghindari minuman kemasan yang tinggi gula kemudian tinggi zat-zat tambahan kemudian menghindari merokok ini bapak-bapak ya biasanya kemudian tidak minum obat-obatan atau sejenisnya tanpa pengawasan kemudian memeriksakan fungsi ginjal secara teratur ureum, kreatinin, sistatin, dan tadi protein urea di dalam air kencing ya baik ya jadi ini kayaknya pesan terakhir nih ya boleh bisa kita kendalikan dan kalau sudah menderita penyakit ginjal jangan depresi karena itu bukan akhir dari segalanya ya jadi kalau di edukasi atau dijelaskan oleh dokter bahwa sudah menderita gagal ginjal kita harus ingat gagal ginjal bukan berarti gagal hidup ya jadi tetap semangat untuk berikhtiar, berobat mencegah progresifitas atau menurunnya fungsi ginjal secara cepat dan memperlambat terjadinya cuci darah ya mengalami cuci darah supaya hidup tetap berkualitas benar biasa, terima kasih dokter baik, nah ini boleh nih oke jadi ini sebetulnya sudah dijelaskan tadi ya bahwa kita harus menyayangi ginjal dan juga organ-organ lain yang diberikan Allah di tubuh kita dengan gaya hidup sehat kemudian minimal rutin check up minimal setahun sekali kemudian mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang dapat menyebabkan gagal ginjal seperti kencing manis, darah tinggi kemudian radang ya adanya batu yang semuanya itu sebetulnya bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat kemudian kalau sudah sakit kita harus kendalikan penyakit agar terkontrol agar tidak mengalami komplikasi akibat penyakit itu ke ginjal dan berobat secara teratur dan berkesinambungan baik, terima kasih dokter Herleni silahkan duduk dokter terima kasih banyak informasinya dan juga edukasinya dan dokter Elsa terima kasih juga sudah menemani saya hari ini dan pemirsa itu tadi informasinya semoga menambah pengetahuan kita ya untuk bisa lebih mawas diri menjaga kesehatan makanan, minuman yang sehat olahraga yang teratur akhirnya pemirsa saya Julia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terima kasih atas perhatian Anda sampai jumpa tetap semangat dan sehat selalu selamat menikmati